Pemirsa dari 13 korban jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara minggu pagi, salah satu korban masih disemayamkan di rumah duka. Rencananya korban akan atas nama mayor penerbang Marlon yang juga merupakan pilot dari pesawat baru akan dimakamkan esok pagi di Biak, Papua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Shirley Partias langsung dari Malang, Jawa Timur. Shirley bagaimana situasi terkini di rumah duka saat ini? Ya baik, TV dan juga Pemirsa memang hingga sore hari ini sejumlah kerabat masih terus mendatangi rumah duka dari mayor penerbang Marlon, Shirley Les Kaler yang berada di Komplek Amarta, Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Dapat terlihat di belakang saya memang sejumlah kerabat yang datang mulai dari kerabat sesama TNI Angkatan Udara maupun juga ada dari PM dan juga ada kerabat lainnya bahkan juga dari beri tetangga yang juga datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa mereka. Seperti kita ketahui bahwa mayor penerbang Marlon merupakan salah satu korban tewas dari jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU pada minggu pagi kemarin di Wamena, Papua. Dan jenazah dari mayor Marlon ini telah tiba pada malam tadi di pangkalan udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur setelah diterbangkan bersama dengan 12 jenazah lainnya dari Biak, Papua. Dan mayor Marlon ini merupakan kelahiran Biak, Papua sehingga rencananya jenazah baru akan dimakamkan di tanah kelahiran mereka pada esok pagi. Yaitu diterbangkan pada pukul 4 pagi dari pangkalan udara Abdul Rahman Saleh, Malang menuju Biak, Papua. Dan pada pukul 18.00 Indonesia Barat nanti rencananya juga dari pihak keluarga akan menggelar ibadah kebaktian bersama dengan sejumlah kerabat lainnya sebelum melakukan prosesi pemakaman yang akan berlangsung pada esok pagi. Dan hingga saat ini dari pihak keluarga juga masih belum bisa ditemui oleh awak media dikarenakan masih dalam keadaan berduka dan diketahui juga bahwa Mayor Marlon meninggalkan seorang istri dan juga dua anak yang masih dalam usia balita. Dan sekedar informasi juga untuk Tiwi dan juga pemirsa bahwa Mayor Marlon merupakan pilot dari pesawat yang jatuh setelah menabrak Gunung Lisua di Wamena, Papua pada minggu pagi kemarin. Dan diketahui bahwa ia merupakan angkatan udara, alumni dari Angkatan Udara tahun 2003. Dan saat musibah tersebut terjadi, ia sedang ditugaskan untuk melatih atau mendidik pilot rekannya untuk menjadi kapten pilot di pesawat C-130A-134 milik TNI AU. Terima kasih laporan langsung Shirley Partias langsung dari Malang, Jawa Timur.